Kepolisian Reset Kota Jambi menggelar rahasia penyakit masyarakat di kilometer 10 jalur lintas Sumatera. Dari rahasia ini ditemukan seorang pengemudi yang tengah dalam keadaan mabuk dan menyimpan belasan pelat nomor palsu. Adu mulut sempat mewarnai rahasia penyakit masyarakat yang digelar oleh tim Reset Krim Polresta Jambi di kilometer 10 jalur lintas Sumatera di Kota Baru, Jambi. Awalnya polisi tidak menaruh curiga terhadap pengendara mobil berwarna putih ini. Namun saat petugas hendak melakukan pegeledahan, tiba-tiba pengendara beserta teman wanitanya berupaya melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap dan digeledah, petugas menemukan sebotol minuman keras dan belasan pelat nomor polisi palsu di dalam mobil. Diketahui pelaku merupakan salah seorang pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kota Jambi. Sedangkan teman wanitanya mengaku sebagai teman sekantor yang diduga merupakan selingkuhan dari sang oknum pejabat. Di mana operasi pekat ini merupakan kegiatan rutin operasi tahunan di kepolisian dengan sasaran sajam, bahan peledak, senjata api, narkoba, dan sebagainya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi beserta teman wanitanya dibawa ke Mapolsek, Kota Baru, Jambi.